oke selamat siang teman-teman pecinta electrical mister teknik nah disini kita hari ini akan mereview jalur kelistrikan ya enggak usah bergetar Mas biasa aja nah ini ada mekaniknya ini ada apa gimana motornya Mas staternya mati ini ya ya ini ada warna coklat sama warna merah putih coklatnya ini dari kontak ya nah coklat putih ini nanti nyebar ke sini nah coklat putih dari stop engine nanti masuknya ke koil satu ini ada kabel koilnya warna orange sama orange merah putih dari stop engine langsung orangnya itu keecu ini ada pelopo ini ada selang pump-nya ya jolokannya kecil ini ESC ya pocuk otomatisnya ini disini nah ini ada TPS ada Max TPS nya throttle position sensor terus ini ada kabel stop engine dari stop engine bukan ini bukan ya Nah ini ada warna yang ini soket soket untuk pelampung nah ini dari 12 volt sama itu sebelah kanan 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 suit rim ada oh ya ini sensornya juga ada di pemisi lanjut sensor suhunya ini dekat termosensor nah ini ada oksigen sensor nih ini baterainya ini akinya kemudian screngnya skreng utama bahwa seampere bahwa seampere warna biru nah ya screng terus ini ada kabel scanner ya nah kabel scannernya disini ini ecu nya ada disini BK6 ini ada skring 2A ini biasa skring tambahan untuk kabel tambahan ini ada flashersen atau otomatis ini relay ini relay kipas ciri-cirinya warna putih garis kuning yang merah ini dari aki langsung yang coklat ini dari kunci kontak yang biru ini adalah kemana nih kita lihat birunya kemana ya kipas ciri-cirinya relay kipas biru itu langsung ke kipas radiator ke depan ini ada kabel tambahannya yang dua amper tadi ini ini kabel kalau temen-temen tanya ini kabel opo nah ini kabel yang tadi untuk nambah variasi lah ya ini ada diode ada diode ini diode ini lanjut ini relay statornya ini pilih stator ini stator relis stator ini nah ini sambungan sambungan kabel-kabel di sini dan ada relis statornya ada di sini nah itu ada diode juga diode tambahan biasanya diode aku kleng kalau tambahan nah ini line angelnya ini ada di sini ya ini line angel di sebelah kiri deket bukaan cok nah ini ada kabel kabel pulsar sepul dan indikator motor gigi ya kemudian masuk sini nih nah kipas kipas di depan cukup lah ya temen-temen gampang ini mah masih sama-sama dengan yang XR kemarin nggak jauh beda kan posisinya berbeda ini kiproknya sudah ada kapasitornya kita lihat kabelnya di sini ada warna merah hitam atas kemudian putih 2 ya udah full web ini ada warna merah hitam atas kemudian putih 2 ya ini merah putih dari cabang-cabang dari coklat cepetnya soket lampu soket lampu lampu depan ya soket lampu depan soket sen eh bam v puluhnya ada warna patas nih awam b Terima kasih.